Kamu suka dive spot yang bening, visibility cakep, dan tampilan mirip aquarium? Nah, cocok nih Alor, berasa kayak di aquarium raksasa. Alor memang sudah jadi salah satu destinasi selam top di Indonesia. Dan kamu bisa milih mau land-based atau LOB saat mengeksplor lautnya yang kece. Perkenalkan, kami wet traveler Gemala dan Pineng. Kebetulan kami menggunakan Beneta saat ini, biar pas melek pemandangannya udah langsung laut gitu. Kamar-kamarnya bersih, kamar-kamarnya pun nyaman. Buang makannya luas untuk tempat ngumpul-ngumpul. Dan upper deck-nya nyaman buat leha-leha. Oke, langsung ke diving. Check dive pertama, nggak tanggung-tanggung. Langsung membawa ke pura. Lokasi ini terkenal cukup dingin, apalagi kalau sore-sore seperti sekarang. Tapi, beningnya bikin spot ini tetap cakep sih. Seringkali kita denger cerita teman-teman diver yang sudah pernah diving di Alor. Bahwa lokasi-lokasi di sini tuh berarus. Saingan dengan di komodo. Sebenernya ya, arus itu tergantung waktunya. That's why, sebaiknya ada DM yang memang berpengalaman dan biasa megang area Alor untuk menentukan site yang mana dan kapan waktunya yang tepat. Tapi, kalau tujuannya mau nyari keramaian ikan sih memang harus ada arus-arus sedikit gitu ya. Bicara soal Alor, nggak lengkap rasanya tanpa kehadiran buku. Pertama, di sisi utara Pulau Pura ini, tempatnya para penduduk setempat menaruh buku mereka. Jadi, singkatnya buku adalah perangkap ikan tradisional yang memudahkan ikan karang masuk ke dalamnya dan susah keluar. Soal suhu juga harus diketahui sih, soalnya lokasi Alor yang terletak di jalur aliran arus itu kan membuatnya lebih dingin dari dive set yang lain kan. Bahkan, sesekali tuh ada fenomena ikan pingsan karena terjebak arus dingin dan nggak sempat kabur. Jadi, kalau misalnya kamu ada wetsuit, coba pertimbangkan untuk pakai full suit sih dibanding cuma pakai yang shorty gitu. Bakalan jetty ini juga salah satu dashpot yang seru. Terutama di sore hari, ketika cahaya matahari membentuk garis-garis di antara kolom-kolom penumpang jetty-nya. Site di Alor memang beragam. Empat hari penyelaman bisa dibilang belum cukup untuk kami mengeksplore keragamannya. Tapi, itu artinya next time harus balik lagi. Last day waktunya mengunjungi Mawar. Si dugong gemes hampir 100%. Garansi, si Mawar ini pasti datang menyapa kita. Tapi, sebaiknya kamu jangan tergoda nyembur ya. Bukan kenapa-kenapa. Soalnya si Mawar ini tuh suka meluk-meluk. Dukung perahu kita aja dipeluk-peluk sama dia. Plus, pakai acara asah-asah gigi pula gitu kan. Nggak lucu ya kalau kamu tuh dipeluk terus jadi bahan asahan gigi gitu sama dia. Thank you for watching. Semoga video ini bisa jadi bahan referensi kamu-kamu yang berencana diikin ke Alor ya. Jangan lupa subscribe juga. See you on our next video.